Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, kan bagus Selamat sore juga buat rekan-rekan semua Kembali lagi ya di hari Senin Kita ada agenda Radio Ngoding di jam 16.30 sampai dengan 17.00 Kali ini narasumber kita ada dari Kang Bagus Dimana Kang membahas terkait buku yang pernah dibaca Yaitu dengan judul Ngantor Segan, Nganggur Tak Mau Seperti itu Nah, sebelumnya nih, Kang Bagus apa kabar? Masih enjoy ya, Pak Epa Alhamdulillah, baik Harus di enjoyin Komunikasi dengan tim Lancar, Kang? Alhamdulillah, lancar Oke deh Kalau bahas terkait buku nih, Kang Kenapa memilih buku ini nih Yang mau kita bahas gitu Oke, kalau Milih buku ini Sebenarnya ini udah dibaca lama Terus Kayaknya agak relevan ya, Mbak Ea Sama kondisi sekarang Kayak gitu Karena Banyak kalau misalkan saya Nongkrong sama teman-teman Gitu ya Teman-teman yang seumuran lah Kita ngobrol tentang masalah pekerjaan Biasanya ditanya kayak Eh, gimana? Ngantor gitu ya Tau ah, pusing gitu Tapi mereka juga gak mau nganggur gitu Kalau misalkan ditanya Apalagi kalau misalkan mereka Posisinya gak bekerja Itu pusing lagi Jadi mending kantor Tapi nganggur juga gak mau Kayak gitu lah Sebenarnya relevan lah Kalau menurut saya Kayak gitu Jadi yaudah deh Pengen dibedah disini Oke, oke Jadi Lagi jaman gitu ya Mengeluh dengan kerjaan Tapi di sisi lain juga Sebenarnya mereka Dapat penghasilan dari pekerjaan itu Gitu ya Betul, bener banget Oke, kalau tadi menyampaikan Bahasanya Kang Bagus Udah lama baca buku ini Emang kapan Kang Menemukan buku ini? Ini Udah lama banget ya Kurang lebih Tahun lalu kayaknya mbak Kalau bukunya Hmm, oke Tahun laluan Terus ini dibaca lagi? Kalau gak tahun lalu Dibaca Sebenarnya udah tau isinya Cuman dibaca lagi gitu Karena memang kan Kalau Yang dulu dibaca ya Untuk dibaca Kalau sekarang Dibikin Apa ya Resumenya lah Resumenya gitu Apa yang bisa kita ambil Dari buku ini gitu ya Mbak ya Kayak gitu Jadi dibaca lagi Oke Oke deh Kang Aku juga penasaran Karena menarik banget Ini Silahkan kepada Kang Bagus ya Untuk Bahas Bedah buku Untuk buku ini Oke 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua-teman semua Kali ini Saya mau bahas tentang Buku yang berjudul Ngantor Segan Nganggur Tamau Nah ini Untuk Karya dari Mbak Rena ya Terus ini Lebih kayak Karena ini Bukunya ini Buku bergambar Sebenarnya Jadi Ada ilustrasinya Dan juga ini Buku yang ringan Karena cuma Sekitar 150 lembaran Dan ini ada Ilustrasinya oleh Shani Honta Kayak gitu Nah dari yang saya udah baca Dari buku ini Saya punya Saya menyimpulkan Ada Empat Ini ya Empat Hikmah yang bisa Diambil gitu loh Dari Buku ini Yang pertama Itu Menjadi Diri sendiri Yang sesuai takaran Gitu ya Kenapa Menjadi diri sendiri Yang sesuai takaran Karena Kalau misalkan Di Buku ini Bahasannya itu Sebenarnya banyak banget Gitu ya Dan ini berseris gitu Bukan berseris Jadi kayak Satu judul Itu Apa-apa-apa Kayak gitu Nah disini Kenapa Yang pertama Ketika Sebenarnya pekerjaan ini kan Untuk kita Yang misalkan Balik lagi ya Flashback ke masa lalu Ketika kita Belum Baru lulus Kemudian Cari kerja Ini adalah Suatu Hal yang Sangat istimewa Ketika kita sudah Masuk atau bergabung Di salah satu perusahaan Gitu ya Tapi Bukan hanya seneng Sebenarnya Ketika kita masuk Ke sebuah perusahaan Yang kita lamar Tapi disitu pun kita Nemuin Yang namanya gelisah Gitu ya Karena gelisah yang pertama Kita gak tahu Kerjaan yang kayak gimana Gitu secara Lebih detail Yang kedua Kita gak tahu lingkungan kerjanya Seperti apa Yang ketiga Kita gak tahu Bosnya seperti apa Dan yang keempat Apakah kita nyaman Dengan pekerjaan yang Menurut kita Itu udah cocok sama kita Atau belum Kayak gitu Nah biasanya Di hari pertama Bekerja dalam buku ini Diinformasikan Kita ada yang Bersifat Sorajin gitu ya Sorajin itu Kalau misalkan ada Atasan Baru kita Pura-pura Tangan ada di atas Keyboard Misalnya kayak gitu Terus jadi yang kedua Ada mendadak Jadi pendiam Ya wajar Karena hari pertama Masuk kerja Kita jadi kayak Pendiam Belum bisa ngobrol Sama yang lain Dan juga yang ketiga Ini ramah Kesemua orang Jadi kita Sifatnya jadi lebih Ramah Gitu ya Senyum-senyum Sama semua orang Karena kita Warga baru lah Ibaratnya di lingkungan itu Gitu loh Nah semua ini Akan Dari Yang tiga ini Nanti akan menimbulkan Banyak karakter sebenarnya Dalam buku ini Gitu ya Karena Kenapa? Karena Di sini Dalam buku ini Banyak sekali Orang-orang yang Tipikal atau karakteristik Atau habitat Eh sorry Atau kebiasaan yang Dilakukan oleh Orang-orang di kantor Gitu Memang gak semua ada Tapi salah satunya Pasti ada Gitu loh Yang misalkan Si Wikipedia berjalan Si Wikipedia berjalan ini Anggap aja Tukang gossip gitu ya Pasti aja Ada aja di kantor Yang tahu Semua informasi Tentang perusahaan Atau kantor Atau bukan hanya perusahaan Tapi hubungan Antara karya Ya Ibaratnya Si Si gosip lah gitu ya Si tukang gossip Terus kemudian Ada si pelaku Itu dibanding Kayak Misalkan Dia tuh selalu Mikirin kayak Kok dia terus ya Yang dapet opportunity Kok dia terus ya Yang dapet bonus Misalnya kayak gitu Sedangkan aku enggak Misalnya kayak gitu Nah itu Lebih Tipenya ke si pelaku Itu dibanding Kayak gitu Terus juga ada si pemberontak Yang 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 selalu menolak Gitu ya Atasan bilang ini Dia nolak Atasan bilang itu Dia nolak Kayak gitu ya Pasti ada dajak Kayak gitu Dan yang lain-lain Dan yang lain-lain Seperti ini Ada kritikus Ada si maklar produk Ada si primadona kantor Ada si paling benar Si tukang adu Si gila kerja Dan lain-lain Kayak gitu Nah untuk intinya Dari Ini semua adalah Kita menjadi diri sendiri Maksudnya Kita Tetap menjadi diri kita sendiri Tapi tetap dalam naungan Dalam kantor tersebut Gitu loh Jadi misalnya kayak Kita Tidak perlu menjadi Sosok orang yang palsu Ya maksudnya Kita gak perlu jadi orang yang muka dua Supaya kita pun Tetap Menjadi citra Kita tetap positif Di Antara Atasan dan juga Teman-teman kita sendiri Kayak gitu Karena kalau Menjadi orang yang Falsu atau fake Itu malah nanti Jatuhnya Pasti jadinya negatif Kayak gitu Intinya Ibaratnya kayak gitu Contoh kecilnya Terus yang kedua Itu adalah Melatih mental Agar lebih positif Menghadapi masalah Atau tekanan Nah disini Ini ketika kita Sudah masuk ke Ke perusahaan tersebut Gitu ya Pasti kita punya Atasan Ataupun Teman lah ya Yang memang Memiliki Karakteristik khusus Gitu loh Entah itu Cara memimpin Ataupun Entah itu Cara dia Berbicara Dan lain-lain Kayak gitu Disini Ada beberapa contohnya Misalkan Si tidak tahu waktu Ada si pemikir kompleks Ada si gila target Ada invisible man Investigator Si penghindar resiko Dan juga bos tongkrongan Nah maksudnya Disini Kenapa Nyatuinya sama bos Gitu ya Karakteristik Atasan Sama melatih mental Karena sebenarnya Kayak gini Kayak ketika kita sudah Masuk perusahaan Kita kan gak pernah Bisa milih ya Aku tuh pengen punya bosnya Yang baik hati Yang setiap harinya Ngasih saya uang Yang kan gak bisa Kayak gitu Nah jadi Misalkan ketika kita Masuk ke perusahaan Kita misalkan Yang dapatnya si gila target Misalkan Atau si pemikir kompleks Atau si tidak tahu waktu Kayak gitu Nah itu adalah Melatih mental kita Itu bukan Pasti kita Ketika awal Atau masa adaptasi Itu pasti kita akan Merasa bahwa Kayak Aduh capek banget Dan itu menurut saya sih Adalah hal yang wajar Karena Ketika asalnya Kita belum bekerja Dan kita belum Mengenal orang itu Kita pasti Jadi kayak Oh iya ya Orangnya kayak gini Ternyata Misalkan kayak gitu Tapi ketika kita udah Mental kita udah dilatih Untuk menjadi lebih positif Kita jadi bisa tahu Karakter orang tersebut Oh dia emang orangnya Kayak gitu Makanya kita jadi bisa Ngehindarin Kayak misalkan Hal-hal yang memang Membuat dia Misalkan marah Atau misalkan Membuat dia Ya ke arah yang Ya bikin kita pressure lah Kayak gitu Nah kayak gitu Dan juga Disini Kalau misalkan di Bali Sebenernya Bos juga Melakukan hal-hal Yang ada di Presentasi ini ya Misalnya gak gila target Impossible man Sebenernya mereka juga Wujud care sama kita Karena Kenapa Karena misalkan Ya mereka care Karena kita Punya Dia punya karyawan Yang perlu untuk dibayar Gimana caranya Mempertahankan perusahaan Ibaratnya kayak gitu Jadi munculnya adalah Karakter-karakter Seperti ini Gitu Kemudian Yang ketiga Itu adalah Mengambil pilihan Secara bijaksana Nah ini Mengambil pilihan Secara bijaksana Ini adalah Ini ya Apa Yang nomor satu Itu adalah Peran Atau misalkan Kata-kata yang memang Dikatakan Ketika belum masuk kerja Misalkan ya Misalkan Kayak Mana yang lebih penting Gaji Atau lingkungan kerja Misalkan kayak gitu Nah memang Untuk kita Golongan yang Misalkan pertama kali Bekerja Atau misalkan memang Yang terlalu material Gitu ya Pasti mikirinnya Ke uang Atau gaji Gitu Karena Dari Ya hampir selalu lah Orang tuh pasti mikirnya Gaji besar Pasti bahagia Gitu ya Untuk yang pertama Apalagi Kalau misalkan Udah kita dapat Apa ya Perbandingan sama teman kita Yang satu kampus Eh kamu gajinya berapa Seratus juta Misalkan Kamu berapa Saya cuman Sepuluh juta Misalkan kayak gitu Nah itu kan menjadi kayak Ya Enak banget ya Dia bisa Seratus juta Kayak gitu Padahal Kita juga belum tahu Gitu loh Gaji Dengan gaji dia Yang seratus juta Apakah lingkungan kerja dia Itu enak Atau enggak Kayak gitu Karena Intinya Kita harus lebih bijaksana Dimana Kita harus tahu dulu Ini perusahaannya Seperti apa Lingkungannya Kayak gimana Kayak gitu ya Kita bisa Lihat itu Kalau untuk Yang wawancara Mungkin ketika Proses Interview Sama HRD Kita bisa Nanya Budaya bekerjanya Disini seperti apa Kayak gitu Jadi Jadi kalau misalkan Gaji tinggi Belum tentu Lingkungan Kerja juga Ya enak Kayak gitu Terus yang kedua Ini Mungkin sudah saatnya Ini maksudnya Mungkin sudah saatnya Resign Jadi ini ketika kita Sudah masuk Kerja Dan Disini ada empat ya Yang pertama Saat Selalu Males berangkat kerja Misalnya kayak gitu Nah ini adalah Problem Dimana Misalkan Aduh Aku males nih Kerja Kayak gitu ya Nah itu Itu harus Punya pilihan secara bijak Kayak gitu Karena Di satu sisi itu Ada perusahaan juga Yang dirugikan Karena Perusahaan tetap Bayar kita Tapi kitanya males-malesan Misalnya kayak gitu ya Karena Dia Pengen masih bekerja Tapi dia juga Ya males gitu Buat kerja gitu Misalkan ibaratnya Kalau di Javan Aduh aku males nih Kerja di Javan Tapi aku masih tetap Kerja di Javan Kayak gitu kan Itu jadi Merugikan perusahaan Sebenarnya Kayak gitu Nah kemudian Saat Kamu seneng banget Ngelakuin sesuatu Di luar kerjaan normal Misalkan ketika Saya seneng banget lagi Seneng banget sama hobi saya Misalnya kayak gitu ya Jadi saya lebih berat Ke hobi saya gitu Misalnya kayak Hobinya mancing Saya gak masuk kerja Gara-gara hobi mancing Nah itu juga harus Di Di apa namanya Di concern kan gitu loh Kamu mau milih kerja Atau memilih mancing Misalnya kayak gitu Jadi kalau misalkan Ibaratnya mancing Lebih Bonavit Ada uangnya Lebih banyak Ya udah Lebih baik kamu Ngobrol Ke perusahaan Untuk segera Mengakhiri Kayak gitu Jadi udah Mungkin udah saatnya Kamu untuk resign gitu Karena mancing lebih penting Dibandingkan kerja disini Misalnya kayak gitu Kemudian yang ketiga Ditawari Dapat tawar yang lebih baik Dicoret Atau ditawari Gaji lebih besar Nah ini balik lagi Ke nomor satu Di cara bijaksana Dilihat dulu Perusahaannya kayak gimana Lingkungannya kayak gimana Dan yang terakhir Dan yang pasti Dari semua Risetan itu adalah Dipastikan Kamu udah dapat kerjaan baru Kayak gitu sih Untuk mengambil pilihan Secara bijaksananya Terus Yang keempat Yang atau yang terakhir Ini adalah selalu bersyukur Di setiap keadaan Karena kalau misalkan Kita flashback Misalkan ketika kita Udah stress kerja Gitu ya Kita pasti Kenang kayak Nostalgia gitu Kayak waktu masa kuliah Enak ya Kuliah tuh sebenarnya Cuma mikirin kayak Tugas kuliah doang Dari dosen Sedangkan kalau kerja Ya harus bawang pagi Ya harus ini Ya harus ini Dan itu sebenarnya Lumrah kalau menurut saya Karena memang Ketika kita udah Apa ya Ibaratnya capek Kita pasti ngebandingin Sama yang lebih enak Kayak gitu Karena memang Manusia gak pernah ada puasnya Jadi memang kita harus Pandai-pandai bersyukur Biar gak Gila ya Kata bukunya Karena percayalah Selalu ada kebahagiaan Yang datang Ketika kita mampu bersyukur Kayak gitu sih Teman-teman Gitu sih Mbak Nurul Kalau dari buku ini Jadi ada Empat poin tadi Yang Memang Bisa diambil ya Dari buku ini Gitu sih Mbak Kalau dari buku ini Yang saya baca Gitu Mbak Nurul Oke oke Menarik banget nih Kang ya Dan Dan memang Banyak terjadi ya Kalau masih Kalau dari Segini Apa ya Angkatan saya sih Ini masih sering terjadi Jadi kayak kita Cekan Sama teman-teman kampus Pasti ditanyain Enak gak kerja di sana Kayak gitu Terus di sana gajinya berapa Kayak gitu ya Kayak gitu kan Jadi banyak perbandingan Kayak gitu Apalagi kalau Masih awal-awal Lulus Biasanya kan Ya mereka Kayak Ada apa ya Ibaratnya kayak Gengsi juga ya Mbak ya Misalkan kayak Dia pengen gajinya gede Padahal Ya fresh graduate Gitu kan Misalkan kayak gitu Jadi memang Sebenarnya buku ini juga Ada untungnya sih Buat fresh graduate Kalau dibaca gitu Karena memang kita Bisa dibayar gede Emang kita bisa apa Misalkan kayak gitu Ibaratnya kasarnya lah Kayak gitu Nah dari buku ini tadi sih Ini memang Umum banget gitu ya Tapi pasti ada lah Poin-poin yang dimana Kang Bagus menjaga poin itu Dan berusaha untuk menerapkan Di diri sendiri itu Ada gak Kang? Ya ada gitu ya Pertama Kalau untuk Pasti mengambil pilihan Secara bijaksana ya Mbak ya Kayak sekarang Dengan kondisi sekarang gitu ya Banyak Teman-teman saya Yang dirumahkan Karena kasus covid ini gitu ya Sedangkan Javan ini Masih bisa bertahan Dengan adanya WFH gitu Dan itu menurut saya Adalah suatu keuntungan Untuk saya gitu loh Dan juga Ditemani juga sama Lingkungan Kayak teman-teman ya Misalkan Meskipun ya memang Kita sekarang Gak ada kantor gitu ya Kita gak Gak sering ketemu Kayak setiap hari Kayak dulu gitu Tapi Kita suka Ada Ketemu Kayak gitu ya Janji ketemu Ya memang gak setiap minggu Atau setiap bulan Tapi ada Waktunya Buat kita Ngumpul bersama gitu Kadang Kita yang datang Atau Kita yang datang kesana Atau misalnya orangnya sana Dalam sini ketika memang Udah dijanjiin Ada janjinya Kayak gitu Jadi hubungan kita juga Di luar pekerjaan Juga masih Tetap jalan lah Ibaratnya kayak gitu Jadi tetap enak Gitu sih Mbak Oke Iya ya benar-benar Sepakat Nah terus Ini nih Kita ada kan juga Apa ya Banyak Banyak teman-teman baru ya Dari yang masuk ke Java Ini Di sisi lain memang backgroundnya Benar-benar baru Fresh graduate nih Nah dari Kang Kang Bagus tuh Apa sih Poin utama yang pengen disampaikan Gitu dengan bacaan buku ini Oke Kalau dari buku ini ya Kalau untuk fresh graduate Intinya tetap lakukan yang terbaik ya Maksudnya ketika Kita masuk ke perusahaan Dan perusahaan itu udah nerima kita Berarti perusahaan itu punya Harapan Untuk Karyawan baru gitu ya Harapannya itu Adalah untuk bisa membantu Perusahaan itu Bertahan dan Malah harusnya lebih baik Kayak gitu Jadi harus bisa saling ingetin aja sih Antara senior dan junior Kayak gitu Dan juga Ya intinya gitu sih mbak Kalau untuk fresh graduate Cari ilmu sebanyak-banyaknya Yang gak tau ya Nanya Kayak gitu lah intinya Pokoknya cari ilmu deh Sebanyak-banyaknya Gitu Kalau untuk posisnya di Java ini Gak ngerti langsung tanya Cari ilmu sebanyak-banyaknya di Java Gitu Jadi Nanti kalau misalkan memang Kita gak pernah tau gitu ya Kamu akan ada selamanya di Java Atau enggak gitu Jadi Who knows gitu Someday Kamu keluar dari Java Kamu udah punya ilmu yang banyak juga Karena kan Balik lagi Mau tetap di Java Ataupun enggak Itu pilihan pribadi Masing-masing Kayak gitu Gitu sih Oke Oke Menarik Nah Kalau dari teman-teman sendiri Ada yang mau ditanyakan gak Ini aku ada sih Cuman gantian dulu sama teman-teman Ada yang mau tanya Menarik nih bahasannya Dengan Terutama ini ya Tim milenial ya Iya Ada yang mau bertanya Belum Oke Kalau misalkan belum dari Aku lagi deh Kang Nah ini kan Apa ya Banyak ya Cerita yang ditemuin di LinkedIn Di social media Misalkan Facebook Yang membahas tentang karir Kayak gitu Jadi Trendnya sekarang itu Dari rekan-rekan Fresh graduate itu Ketika interview Dia memasang Apa ya Tawaran yang tinggi Sedangkan Kita sama-sama tau bahwa Orang tersebut tuh Berlulus gitu Dia Dia mendapatkan Misalkan dia Hanya mendapatkan Apa ya Ilmu Sesuai bidang yang dilamar itu Hanya di perkulian aja Dia belum-belum terjun ke lapangan Dia belum punya pengalaman kerja Tapi Dia udah minta Gaji tinggi Karena memang Ya mungkin di masa perkulian Kan dibahas ya Profesi Anda Ketika mengambil Posisi ini Gajinya sekian nih Tapi kan di sisi lain Itu tuh Ya Orang untuk mendapatkan gaji segitu tuh Harus dengan waktu Berapa lama Kemudian Sekilang dimiliki tuh Apa saja gitu Nah Tanggapan dari Kang Bagus sendiri nih Hadap case seperti itu Gimana Kang? Oke waktu Oke Jadi gini mbak Kalau menurut saya Saya juga pernah Interview ya mbak ya Jadi tim interview Waktu saya di Jakarta Dan mereka juga memang Memasang rate yang cukup tinggi Untuk posisi marketing Misalkan gitu ya Kalau menurut saya sih Itu Fine-fine aja ya Kalau menurut saya Ketika Mereka udah banyak internship Mereka udah banyak pengalaman Internship di Meskipun dia baru lulus Tapi misalkan pengalaman magangnya Cukup oke Dan itu sebenarnya bisa diperhitungkan Kalau menurut saya Seperti itu sih mbak Karena Ketika orang yang udah punya Yang udah punya pengalaman Seperti internship Di perusahaan-perusahaan lain Itu pasti mereka punya Udah punya ilmu Dan juga udah punya pengalaman Yang Sama gitu Sama yang bidang dia Dia Apa ya Dia terjunin gitu loh Jadi kalau misalkan Selama rate gajinya itu Masih masuk Sama rate perusahaan Ya kenapa enggak gitu Kayak gitu sih Kalau menurut saya Mbak ya Kecuali kalau misalkan dia Baru lulus banget Belum ada Internship di mana-mana Kemudian dia Ngasih Minta gaji yang tinggi Ya mungkin itu Harus ditanya dulu Kenapa kamu minta gajinya sekian Kayak gitu Apa yang akan kamu Berikan ke perusahaan Gitu loh Dengan Dengan Permintaan gaji kamu Kayak gitu sih Gitu sih Jadi semuanya memang Harus dibajak Di Apa ya ibaratnya Ditanya satu-satu Apa faktornya Kayak gitu Karena rata-rata dari mereka Juga ada yang gak tau kan Mbak Maksudnya Oh gaji Oh saya programmer Harus 7 juta Temen saya juga 7 juta Nah mereka ada yang kayak gitu Jadi Mereka juga perlu Adepasi pengarahan sih Kayak gitu Karena 7 juta itu Ya memang Keprogrammer Tapi Yang mempunyai skill Anu-anu-anu-anu Kayak gitu Misalkan Karena rata-rata juga ada yang Memang dianya kurang paham Kayak gitu Oke Berarti memang Harus sama-sama ini ya Mencari tau dulu gitu ya Cross check dulu gitu Oke Cross check dulu Itu sih Oke Masih belum ada yang bertanya Ada yang mau tanya Ada yang mau tanya Belum Oke Nah Kalau dari sini nih mas Eh mas Kang Di poin Apa ya Di poin 2 deh Melatih mental Agar Lebih positif Menghadapi masalah Atau tekanan gitu Kan Selama ini ya Kita tau ya Misal ada beberapa Beberapa orang gitu Ketika akan bekerja Apalagi untuk pertama kalinya Saya sering menemui sih Ada beberapa penanyaan tuh High pressure gak ya mbak Di sini tekanannya tinggi gak ya Ngejar target gak ya Kayak gitu Sedangkan kan Kalau saya ya Kalau saya memahami hal seperti itu Bahwasannya Tekanan itu sebenarnya Muncul dari diri kita sendiri Bukan dari orang lain Karena kita tidak bisa memanage Management stress Management waktu Kan itu faktor-faktor yang mempengaruhi Tekanan ya Nah kalau dari Kang Bagus sendiri Itu di poin 2 ini Bagaimana sih Entah itu implementasinya Atau cara Pengelolaannya Kayak gitu Oke Kalau misalkan untuk Melatih mental ya Sebenarnya Kalau misalkan untuk Fresh graduate Biasanya memang Mereka rata-rata Kayak gitu ya mbak ya Dikasih Misalkan ada Sesuatu hal yang memang Bikin dia Pusing gitu Biasanya Kayak gitu Jadi kayak Aduh aku Jadi Ibaratnya Kayak menghindar Kayak misalkan Terus ada juga Yang kabur gitu ya Misalkan Gak mau kerja lagi Kayak gitu-gitu Tapi kalau Sebenarnya Kalau kayak gitu Misalkan udah Di posisi itu gitu ya Pusing Kita kan sebenarnya Kerja gak sendiri Gitu ya Kita kerja tuh Ya ada timnya Ada atasannya Gitu Kayak saya Saya punya tim Ada Mbak Kiki Ada Teh Kiki Ada Teh Arin Ada Mas Ugi Gitu Kalau saya ada kesulitan Ya saya tanya Teh Kiki Saya tanya Teh Arin Saya tanya Mas Ugi Baiknya kayak gimana Kayak gitu Jadi sebenarnya Memang suatu masalah itu Memang bikin kita kayak Kadang-kadang Aduh saya pengen Gak mau Ada masalah ini Kayak pengen lari Gitu ya Tapi sebenarnya Masalah ini bisa diobrolin Gitu Karena kita juga kerja Gak sendiri kok Gitu Kalau gak ngerti Yang ngomong Nanti tinggal dikasih saran Atau dikasih Malah dibantuin Kayak gitu sih Gitu sih Mbak Gitu sih Mbak Kalau menurut saya Tapi memang Kalau untuk buat Press graduate Kadang-kadang Dia tuh selalu berpikir Kayak Karena memang baru ya Baru masuk dunia kerja Biasanya ya Mikirnya kayak gitu Ada Ya saya juga Waktu pas kerja Di pertama kali Ada yang Baru seminggu Juga udah Langsung resign lagi Gitu Ada juga Bener sih Bener Bahasanya Kita tuh gak sendiri Kita tuh javan Dan kita punya Rekan Punya Rekan utim Punya atasan Seperti itu Kang ya Nah Ini masih Jadi hot issue ya Dimana Kita itu Buat tanya itu Takut Kita tuh Buat tanya itu Segan Bahkan yang dikhawatirkan Sebenarnya adalah Ketika kita tanya Kemudian misalkan Dari orang yang kita tanya Itu mengkonfirmasi Pertanyaan tersebut Itu tuh yang menjadi Menjadi takut kita Waduh nanti Kalau dikonfirmasi Aku gak bisa jawab Berarti aku dong Yang salah Ya sesungguhnya Memang kita yang salah Tapi kan untuk mencari Kebenaran ya Nah kalau dari Kang Bagus sendiri nih Gimana sih Melatih diri Kang Bagus untuk Ya kalau aku gak tahu Aku harus tanya Dan aku gak akan Takut bertanya gitu Gimana Kang Ya jadi kalau Untuk masalah bertanya Atau Bertanya itu memang Bener sih mbak Saya pun sama gitu ya Saya juga pernah ngerasain Kayak yang dimana Saya mau nanya Tapi Takut pertanyaannya Salah Atau Takut pertanyaannya Gimana ya Kayak gak nyambung gitu ya Atau gimana Nah sebenarnya Kalau misalkan Yang saya rasain Misalkan Atau yang saya lakuin Ketika misalkan Memang saya Gak paham Pertama ya Pasti kita baca dulu Materinya ya Karena Kalau kita gak blank Mau nanya juga Pasti gak bisa sih mbak Kalau menurut saya Kayak gitu Jadi kalau misalkan Kita gak tahu Gak tahu Apa topiknya Kemudian kita harus Diwajibkan Untuk bertanya Ya saya juga Pasti jadi kayak Ini saya harus nanya Apa ya Saya bingung gitu loh Tapi kalau kita udah Tahu materinya Dan Ketika sudah menjelaskan Oh ternyata seperti ini Ada poin-poin yang Kurang paham Pasti saya tanyain Kayak gitu Dan Kalau menurut saya sih Gak perlu takut ya Untuk bertanya gitu Meskipun Pertanyaannya Misalkan Terlalu Apa ya Easy gitu ya Tapi kan memang Jujur kita gak paham Kayak gitu loh Jadi sebenarnya ya udah Jalanin aja Kayak gitu Oke Oke Dekak Udah jam 17.04 Closing statement Closing statement dari Itu sih paling mbak Oke Oke Closing statementnya Apa ya Pokoknya intinya kita Sebagai Pekerja gitu ya Di salah satu perusahaan Kita wajib Menunjukkan Apa ya Kinerja yang terbaik Hasil yang terbaik juga Proses yang terbaik juga Tapi kalau misalkan Memang kamu Atau kalian semua Udah Gak semangat Mulai ngomong dari sekarang Supaya Ibaratnya Perusahaan juga Gak merasa dirugikan Kayak gitu Kita gak rugi Kamu gak rugi Kayak gitu Gitu aja sih Oke 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 Mantap nih Dari Pak Bagus Eh Pak Bagus Pak Wisnu Oke Terima kasih Kang Bagus Bener-bener Sharingnya Apa ya Sangat Apa ya Ada-ada di bagian juga Dari dari sisa ya Kayak gitu Gimana Beberapa hal memang saya temui langsung Dari beberapa Kandidat-kandidat Oke Oke Sekali lagi terima kasih Buat Kang Bagus Buat teman-teman semua Sesuai janji ya Hari ini Eh sore ini Karena udah jam 5 Tadi udah saya tutup Maka Saya akan menginformasikan Terkait Pemenang ya Bukan pemenang sih Vot terbanyak Untuk radio ngoding Di Pekan lalu Dua pekan lalu Eh Mana sih Sebentar Oke Kang Bagus Boleh stop ini Presentingnya Oke 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 Jadi Pilihan terbanyak ya Terkait vote Radio ngoding Panara sumber terbaik Ini masih gabungan Dengan yang pekan lalu Tapi sudah saya Ada resumnya sendiri Nah Di sini Terbanyak tuh Di sini Mas yang pekan lalu Ada Pak Yudi Kemudian di 18 Ini ada Kang Inanjar Pekan lalu Nah Di sini Kita punya Mas Anan 12 ini Ini punya Mas Anan semua Dan buktinya ada di sini Oke Yeay Selamat Mas Anan Jadi Sebagian orang sumber terbaik ya Di pekan lalu Kepada Mas Anan Selamat Ditunggu Transferan vouchernya Dari Pak Wisnu Di sini aku mau menyampaikan Pada teman-teman Bahwasannya Apa ya Semisal nanti Ada Ada kegiatan Kayak misalkan voting-voting gini Minta tolong Kontribusinya Karena bener-bener Yang pekan ini tuh Yang Ngevote Itu Mana tadi Gak lebih dari 12 Eh 15 Gak lebih dari 15 Jadi kan Kita banyak nih Maksudnya Maksudnya Setengahnya aja Gak ada yang bantu Ngevote Kayak gitu Dan Itu Opsinya Cuman Mungkin Pak Jadi Itu opsinya Cuman ada TNNN sama Mas Anan doang Dan bedanya Beda tipis Mas Anan ada 8 Dan NNN ada 6 Kayak gitu Jadi Yuk Kita lebih aktif lagi Oke Mas Anan Ditunggu Nomernya Kalau gak ada nomernya Pakai nomor ku aja Gak apa-apa Adek mau disampaikan gak Ya Alhamdulillah Doa saya terkampil Mau ngucapin terima kasih gak Sama Inga Food Oh iya Terima kasih Untuk Pak Wisnu Karena nanti kan Dari Pak Wisnu kan Oh iya bener Oke 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 Karena dah sore Jangan lupa Time seatnya Ya Saya tutup Sampai ketemu di Sore besok Selasa dan Rabu Terima kasih buat Rekan-rekan semua Terima kasih buat Kang Bagus Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat sore Love you Tahir Tahir Terima kasih.